Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar tidak akan pernah membuat otak kita menjadi lelah Maka jangan pernah lelah untuk terus belajar Bertemu kembali dengan mata pelajaran teknik penangkapan ikan Penyimpanan dan penanganan hasil tangkap Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Teknik penangkapan ikan dengan rawai tuna Atau yang biasanya kita lebih mengenal dengan istilah long line Nah pada sesi ini kita akan mempelajari Bagaimana cara memahami dan menangkap ikan-ikan pelagis besar Seperti diketahui bahwa di dunia ini Komoditas perikanan yang paling terfavorit adalah ikan-ikan pelagis besar Ikan pelagis adalah ikan-ikan yang hidup di permukaan Tetapi yang dimaksud disini adalah ikan-ikan pelagis besar Otomatis ikan pelagis yang besar yang paling banyak dicari orang adalah ikan tuna Jadi kita akan belajar bagaimana cara menangkap ikan tuna Dengan menggunakan alat tangkap long line Nah bila yang kita cari adalah ikan tuna Maka kita harus memahami bagaimana sifat-sifat dari ikan tuna tersebut Jadi bagaimana sifat tingkah laku ikan tuna tersebut Yang pertama ciri khas dari ikan tuna adalah dia highly migratory Jadi dia berpindah tempat atau perwaya jauh Kita menyebutnya dengan perwaya jauh Atau dia selalu berpindah-pindah tempat Dia selalu berenang terus dengan jalur yang sama Jadi ikan tuna ini tidak akan pernah hidup menetap di suatu tempat Tapi dia terus bermigrasi, dia terus berwaya Dia terus berpindah tempat kecilnya di mana Nanti akan besarnya di mana Jadi dia tidak menetap Nah untuk itu kita harus mengetahui Di mana jalur wayanya, di mana jalur migrasinya Maka untuk menangkap ikan tuna Setelah kita tahu berwayanya ke mana Atau bermigrasinya ke mana Nah baru itulah lokasi daerah penangkapan yang kita cari Nah di Indonesia sendiri Kita memiliki jalur wayanya Atau jalur migrasinya Yellowfin tuna atau madidihang Indonesia juga kaya Bahkan bluefin tuna juga didapat masih ada di Indonesia Kemudian yang kedua Bergerombolnya tidak padat Nah seiring berkembangnya Ikan tuna tersebut Biasanya hidup waktu kecil Ketika dia masih baby tuna Memang dia bergerombolnya padat Sehingga banyak nelayan-nelayan Indonesia Yang menangkap baby tuna itu di Pasifik Karena jalur di Indonesia Itu terlewati Karena khusus untuk yellowfin Dia berwaya dari Pasifik Di utara kita ke Hindia Ke samudera Hindia Di selatan kita Nah Banyak nelayan Indonesia yang menangkap Di daerah Pasifik Sehingga yang dia dapat adalah Baby tuna Jadi tunanya masih kecil-kecil Karena yang besar Itu biasanya di Hindia Sudah berwaya ke Hindia Nah Waktu kecil Dia memang gerombolnya padat Tetapi Semakin besar Semakin besar Dia masih tetap bergerombol Tetapi Dia tidak terlalu padat Seperti waktu Masih baby tuna Selanjutnya Perenang cepat Ikan ini Betul-betul Karena memiliki Sip ekor Bebentuk sabit Dia sangat cepat Bahkan Bisa mencapai 40 mil per jam Atau sekitar 75 km per jam Itu Kekuatan Renangnya Jadi renangnya Hanya Sangat cepat Dan ingat Sifat ikan Selalu seluruhnya Adalah Kalau berenang Selalu melawan Selalu melawan arus Kemudian Meskipun termasuk Ikan-ikan yang Pelagis Atau ikan-ikan permukaan Tetapi Ikan tuna ini Bisa hidup Hingga kedalaman 300 meter Jadi dia Merupakan Kecilnya Pelagis Selalu berada Di atas Tapi kalau sudah besar Itu bisa Masuk ke Mesopelagis Atau ikan-ikan Pertengahan Tetapi Kebanyakan Memang dia Karena selalu bergerombol Akan kelihatan Di permukaan Lebih Dia memang Lebih banyak Di permukaan Tetapi dia bisa hidup Sampai ke Pertengahan Sekitar 300 meter Kemudian Selanjutnya Ikan tuna ini Sangat Menyenangi Makanan yang Bergerak Atau hidup Makanya Untuk nelayan-nelayan Yang long lane Itu Diusahakan Dia Menggunakan Umpannya Umpan-umpan Yang Hidup Yang masih Bisa bergerak Sehingga Itu Lebih banyak Tertangkap Ikan tuna Dengan menggunakan Ikan hidup Karena dia Sangat Menyenangi Makanan Yang bergerak Dan Karena Ikan tuna Ini adalah Ikan-ikan Yang relatif Besar Maka Tidak dapat Kita Menangkap Ikan tuna Ini Dengan Sekaligus Hanya Bisa Ditangkap Seekor Demi Seekor Karena Kalau kita Menggunakan Jaring Itu Tuna Sangat cepat Perenangnya Sehingga Kalau sudah Dikagetkan Sudah Kabur Terlebih Dahulu Daripada Tertangkap Dan Meskipun Tertangkap Jaringnya Mungkin Akan Rusak Karena Kekuatan Ikan tuna Ini Sanggup Untuk Menggulung Jaringnya Makanya Alat tangkap Yang cocok Untuk Menangkap Ikan tuna Ini Adalah Hanya Dengan Menggunakan Alat tangkap Longland Jadi Hanya Alat tangkap Yang menggunakan Tali Dan Pancing Nanti Kita akan Pelajari Pada sesi Berikutnya Tentang Apa itu Alat tangkap Longland Jadi Diingat Untuk Menangkap Ikan tuna Yang relatif Besar Itu Hanya Dengan Alat tangkap Longland Yang cocok Nah Untuk Alat tangkap Longland Tersebut Bukan Hanya Komoditas Tuna Memang Favoritnya Tuna Tetapi Selain Tuna Banyak Juga Tertangkap Ikan-ikan Pelagis Besar Lainnya Nah Di Dunia Ini Dari Jenis Alat tangkap Longland Yang bisa Didapat Mulai Dari Bluefin Tuna Nah Ini memang Paling Favorit Karena Bluefin Tuna 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 ada Big A nah itu jenis-jenis tuna bisa dilihat disini kita lihat satu demi satu yang pertama ada Yellowfin tuna atau Manidihang atau Tunus albacores itu panjangnya bisa mencapai sampai dengan kurang lebih 2 meter 195 cm itu panjangnya tapi rata-rata ditangkap antara 40 sampai 170 cm itu Yellowfin tuna kemudian ada tuna mata besar atau Tunus obesus atau Big A itu panjangnya bisa sampai 225 cm sampai dengan 2 meter lebih itu Big A kemudian ada albacore atau Tunus al-alunga itu albacore jenis-jenis tuna tadi Yellowfin kemudian ada Bing A ada albacore itu bisa mencapai 120 cm dan yang paling favorit biasanya ini tuna sirip biru atau Tunus Marchoy itu bisa mencapai panjang kurang lebih 225 cm sampai dengan saat ini Bluefin tuna yang paling besar tertangkap itu mencapai berat 675 kg coba bayangkan 600 kg lebih ada yang pernah tertangkap sampai sekian nah ini contohnya Bluefin tuna yang tertangkap memang sangat besar itu selanjutnya Cakalang Cakalang memang rata-rata ikannya kelompok yang pelagis kecil tetapi ada juga Cakalang yang besar tertangkap tapi rata-rata kalau di pasar itu Cakalang itu hanya dari 1 kg sampai dengan 10 kg tapi ada juga Cakalang yang besar tertangkap dengan menggunakan longline kita lebih mengenanya biasanya dengan sebutan skip-check selanjutnya dari kedalaman yang sangat jauh sampai dengan 300 meter itu biasanya di samudera India maupun di samudera Pasifik karena ikan-ikan ini sangat menyenangi daerah-daerah yang berarus besar karena dia selalu berpindah dia berenang melawan arus itu kebanyakan kalau di laut-laut itu jarang terlewati tapi dia antar samudera biasanya ada al-bakor kemudian ini madidihang yellowfin kemudian ada tuna mata besar atau big A kemudian ini tuna sirik biru ada bluefin kemudian ini bentuk ikan yang layaran di Indonesia juga banyak ikan layaran banyak yang tertangkap juga dia memang panjang tetapi memang karena memiliki siri punggung yang lebih seperti percih seperti layar disebut dengan ikan layaran kalau di Indonesia jenis layaran tetapi siri punggungnya tidak selebar ikan layaran di Indonesia disebutnya dengan ikan setuhuk bahkan ikan setuhuk ini juga ada dua ada setuhuk orang dan ada juga setuhuk putih ya nah di Indonesia juga banyak ini terutama di Pasifik ada juga yang bentuknya todak seperti ini masih jenis ikan layaran dan lain-lain banyak yang ditangkap dengan menggunakan tuna bahkan biasanya di Jawa itu banyak ikan cucut juga suka tertangkap ikan kue juga yang besar suka ketangkap dengan menggunakan longland dan dia memiliki nilai ekonomis yang lumayan cukup tinggi harganya nah saya kira pertemuan kita untuk hari ini cukup sekian nanti kita lanjutkan ke bagian alat tangkapnya untuk hari ini cukup mengenal apa itu ikan tuna dan ikan-ikan pelagis besar lainnya yang tertangkap dengan menggunakan longland dan ingat dia hanya bisa tertangkap dengan menggunakan longland saja atau dengan menggunakan pancing jadi tidak bisa ditangkap dengan menggunakan jaring nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya untuk hari ini cukup sekian dan ingat selalu jaga diri kalian dan keluarga kalian saya tutup bila topik walidayah walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh